Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa. Harga berbagai jenis cabai di Kota Batam berangsur menurun. Meski belum secara signifikan, namun untuk cabai merah penurunan ini sudah mencapai 10%. Namun dari pantauan di pasar mega legenda, penurunan ini belum dapat memberikan peningkatan terhadap daya beli masyarakat dan terhadap omset pedagang cabai. Melambungnya harga semua jenis cabai di Kota Batam berangsur mulai menurun. Meski belum berada pada harga normal, namun sudah ada penurunan di angka 10%. Diketahui harga cabai di pasar mega legenda pada per hari ini untuk cabai merah seharga Rp90.000 yang semula harga Rp100.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai jawa atau cabai setan per hari ini mencapai hingga Rp85.000 per kilogramnya dari yang semula seharga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai hijau dari semula Rp60.000 per kilogram mulai turun ke harga Rp50.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai di mega legenda, Riri mengatakan, meskipun harga berbagai jenis cabai perlahan sudah menurun, tetapi minat atau daya beli masyarakat masih belum mengalami peningkatan. Tadi jual sekitar Rp90.000-an lah, Rp90.000 tapi on-onnya masih Rp10.000. On-onnya masih Rp10.000, terus yang cabai hijau sudah turun, akan turun sedikit. Dari berapa ke berapa? Dari Rp60.000 ke Rp50.000. Sudah turun sedikit, kalau turun-turun sedikit saja, kalau setelah naik, naik, legit, langsung. Tinggal cabai rawit Jawa? Cabai rawit Jawa masih bertahan. Berapa tuh? Kalau on-onnya sih Rp10.000. Rp110.000? Sekarang mas? On-onnya Rp10.000. Keluannya pun, rawit sama cabai itu, cabai setan sama merah, itu lebih mahal yang merah. Berapa tuh? Kalau rawit setan bisa lah, jual Rp85.000. Kalau merah masih Rp90.000. Paling ini, paling rendah. Dari macam cabai merah yang paling tinggi. Gak bisa ditawar lagi. Kalau rawit, setannya tuh lebih murah malahan. Rp70.000-Rp80.000? Apa tuh? Rawit. Rawit nano, setannya. Ya Rp85.000. Rp85.000. Kalau rawit sekilal, tapi ya. On-onannya masih pertahan. Per on berapa kan? Per on masih Rp10.000. Rp10.000. Tak hanya cabai, terpantau harga sayur mayur di pasar mega legenda juga mengalami kenaikan. Seperti harga sayur bayam dari yang semulanya Rp10.000 per kilo, naik menjadi Rp18.000 per kilonya. Diduga kenaikan ini dikarenakan tidak adanya pasokan stok sayur dari kota Tanjung Pinang ke kota Batam. Wino TV Kepri dari kota Batam mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.